Cuy, coba deh lu buka OLX dan lu ketik iPhone di pencariannya Setelah itu lu ketik OK dan setelah muncul beberapa iklan Lu pilih lagi dan lu pilih lokasinya tuh bebas Indonesia aja biar luas Kategorinya itu handphone ya biar gak ada aksesoris Biar gak terlalu banyak maksud gue aksesorisnya nongol Setelah itu lu pilih harganya di pokoknya maksimal Rp150.000 Lu bisa lihat sini beberapa iPhone pilihan gue Yang udah gue lisin kategorinya dari Rp30.000 sampai Rp150.000 Ini ada banyak bat cuy harga handphone alias iPhone Yang harga maksimalnya cuma Rp150.000 Lu bisa lihat disini ada iPhone 4, ada iPhone 4S, ada iPhone 5S Dan di antara iklan-iklan iPhone yang lu lihat disini yang muncul di pencarian OLX ini Ini adalah iPhone matot cuy, iPhone mati iPhone yang lock iCloud Pokoknya banyak hal lah yang gak buat iPhone itu Pokoknya intinya gak bisa dipake dan ya dijual Dan gue bakal ngebahas itu untuk video kali ini Jadi menurut lu worth it gak sih? Oke gue udah beli HPnya dari salah satu iklan yang gue scroll-scroll tadi By the way, ini gue beli harganya dia buka harga Rp120.000 Tapi gue negoin sampai ya dipasin aja Rp100.000 Soalnya buluk banget cuy iPhone-nya Dan ini adalah iPhone 5S, grey Dan gue pengen kasih tau ke lu Kenapa gue buat video ini? Karena waktu gue buka DM di Instagram gue Banyak banget yang nge-DM Tapi sorry banget nih gak kebales satu-satu cuy Bukannya gue gak bisa bales atau gimana ya Gue Instagram itu lumayan banyak juga sih yang nge-DM Jadi kewalahan juga sih kalo dibalesin satu-satu Jadi sebagai apresiasi gue Karena lu udah capek-capek ngetik dan mau nge-DM gue Semoga video ini mewakili kalian-kalian semua yang pernah nge-DM gue Oke jadi lu bisa liat sini penampakan kameranya seperti ini Ada tombol volume-nya dan tadi kamera ada bunyi ya Tombol volume-nya ini gak main lagi Jadi kalo dipencet gak ada feel cetek-ceteknya gitu Mantul-mantul gitu gak ada dia udah kayak mendem gitu Ini udah gue bongkar Kenapa? Gue pengen nge-cek dulu flexible charging-nya Dan kawan-kawannya Pokoknya dalamnya lumayan komplit Tapi ada beberapa baut yang tidak ada Tapi kalo buat inti dari hardware-nya masih ada semua Kecuali beberapa baut yang gak kepasang Bautnya ilang maksud gue Dan baterenya ini gue cek sih masih sehat Masih di sekitaran 80-an persen Ya kategori masih bisa dipake lah Kalo kan dibalikin ke iPhone lain Soalnya baterenya juga copotan Jadi sayang kalo baterenya gak dipake juga Jadi gue pengen jelasin nih cuy Lu misalnya mikir lu punya duit 100 ribu Terus lu pengen pake iPhone gitu cuy Dan lu Kalo lu liat di iklannya Kebanyakan sih gue baca Ini lu bisa liat LCD remuk gini Dan baterenya masih ada Untuk flexible charger-nya Sama buzzer-nya gue copot Dan lu bisa bayangin Dengan duit 100 ribu Terus lu liat iklannya Matot karena kelamaan di cas Matot karena udah lama gak di cas Ataupun matot karena kebanting sekali Matot karena kerendam air Dan bla 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 Lu jangan langsung percaya dengan Estimate maksud gue Kata-kata iklan tersebut cuy Karena bisa jadi memang bener seperti itu Tapi Dia udah bawa ke tukang servis mungkin Dengan budget Yang di luar Nalar dia dan gak jadi di servis Akhirnya lu jual Akhirnya dijual sama dia Dengan harga yang murah Bisa aja kayak gitu cuy Dan itu banyak banget Iklan yang seperti itu Dan Lu juga gak tau ini kayak gini nih Kameranya bedebu dan lain-lain Lu juga gak bakal tau bagian dalam mana Karena gak lu bongkar kan Mungkin lu COD HP Di luaran gitu Kameranya bedebu Misalnya kayak gini dan lain-lain Itu masih bisa lu liat ya Kalau seperti itu Misalnya dalam mana yang gak komplit Gak mungkin kan lu bongkar Langsung di pinggir jalan Atau di tempat lu COD kan Itu gak Gak make sense banget Lu COD HP Tapi HP lu bongkar dulu Kalau gak komplit Gak jadi lu beli Ya mana ada sih Selada mau kayak gitu Jadi Ibaratnya kalau lu beli HP matot ya Lu gak bakal tau dong cuy Dalam mana lengkap atau enggak Baterainya sebenarnya Bawaan buat si iPhone atau enggak Karena gue pernah lu beli HP Dan terus Waktu Gue bongkar Emang gue Gue emang hobi banget Beli HP matot ya Buat gue kanibalin Dan Garis bawah ya Gue gak suka beli iPhone lock iCloud Karena Rewind iPhone lock iCloud itu Gak jelas sih Jadi kalau lu mau Bener-bener buat kanibalan Kayak cuman Hardware kayak IC-nya Dan lain-lain Gue lebih milih Kayak yang matot Karena kalau buat iCloud Ya lu tau lah Penyeludupan iCloud Atau Apa penampung iCloud Kayak gimana Di luar sana Dan Kalau buat iPhone matot Dan lu beli gitu aja Lu gak bakal tau Dalam mana komplit Atau enggak Karena Satu perintilan aja Dia gak komplit Ya lu bakal nombok Di luar ekspetasi Lu biayanya Contohnya kayak gini LCD Untuk LCD ini Ada banyak banget Spare part Yang melekat Di LCD ini tersebut Contohnya kayak Backplate belakang LCD-nya Terus Kayak flexible home button Kayak gini Lu bisa lihat Home button-nya masih ada Kalau iPhone yang ada Home button-nya Dia ada fleksibel Entah itu fleksibel Nya mau ke LCD-nya Atau nyambung langsung Ke bagian mesinnya langsung Dan kalau Home button-nya masih Kepasang belum tentu Masih komplit Bisa jadi fleksibel Home button-nya udah putus Kalau kamera depan lu Lihat masih ada Bisa jadi fleksibel Udah putus Ataupun Ternyata speaker Buat telepon yang gak ada Dan banyak sekali Ataupun Fleksibel yang ada Di kamera depan Dan sensor Dan lain-lain-lainnya Itu gak berfungsi Secara normal Dan lu gak mau Keluarin biaya lagi Dan Saran gue Lu harus bener-bener Cek dulu Harga pasaran Spare part itu berapa Kalau lu gak bisa bongkar Lu harus cek dulu Jasanya itu berapa Dan Untuk masalah baterai Ini cuy Baterai itu Kalau lu beli iPhone matot Itu udah fix Biasanya sih Lu harus bener-bener Pastiin kalau lu tuh bisa Buat ngedanain Buat ganti baterainya Karena Itu HP matot Lu gak bakal tau Itu baterai sehat atau enggak Dan bener-bener matot Karena baterainya Atau gara-gara Overcharging dan lain-lain Jadi kalau lu beli HP matot Lu harus diain juga budget Buat ganti baterai kan cuy Kalau menurut gue Itu bener-bener make sense But Lu beli HP matot Ya lu harus siapin budgetnya Buat Beli baterainya Jadi ketika Ada orang bilang Ini matot karena LCD-nya Jadi matot LCD-nya gelap Gak mau nyala Lu jangan langsung percaya gitu aja Dan Ketika lu beli Dan ternyata memang LCD harus ganti Tapi ternyata baterainya juga Rusak gimana Ya lu kan gak tau juga kan Itu masih mending dah Kalau seperti itu Cuman rusak bagian haturnya luarnya Kalau kayak bagian IC-nya Dan kawan-kawan bagian intinya Yaudah lu Metong disitu cuy Dan biayanya itu Lembangan gede Apalagi lu beli Niatannya bakal lu pake Tanda kutip beda Kalau orang yang beli iPhone matot itu Cuman buat kanibalan ya Kayak Kayak tukang servis Kayak temen-temen gue Yang tukang servis Di Jakarta Barat Itu banyak banget Cuy lu Kalau ada iPhone matot Ibain ke gue Kadang sih gue Kalau ada waktu juga Beberapa stok gue Gue kasih ke mereka juga Jadi kalau Beda halnya dengan Konsumen pemakai Dengan Emang orang-orang yang repair Emang benerin Di bidang jasanya Itu beda cuy Mereka beli iPhone matot 100 ribu Ya sah-sah aja Karena di jasain lagi Maksudnya dicuanin lagi Dijadiin cuan Dari spare partnya tersebut Contohnya Kalau lu pemakai Minimal Minimal ini saran dari gue Lu liat dulu Ini casing kayak gini Ini casingnya mesti mulus kan cuy Minimal casingnya Bisa lu jual lagi Dengan cara copotan Lu bisa cek Dari ebaynya kah Kalau ebay masih Sinkron dengan bodinya Yaudah Itu 100% Hampir 100% Bisa jadi ebaynya sama Dan dimana Kalau ebay sama dengan boxnya Itu bisa jadi Masih original Bisa jadi Yang dimana kalau Casing masih original Dan lumayan mulus Itu bisa lu jual copotan Lu bongkar sendiri Lihat di youtube tutorialnya HP udah matot sih Jadi lu gak usah Takut rusak Ya minimal lu bisa jual Casingnya gitu kan Gelondongan gitu Casingnya tok Jadi lu gak rugi-rugi amat Kalau beli iPhone matot Ini salah satu contoh Kasus lagi Maksudnya salah satu contoh iPhone yang gue beli cuy Lu bisa lihat disini Bahwa mesinnya ini Ini IC touchnya Udah pernah diganti Dan gue udah cek Dan terus Kerusakannya Sinyal juga searching Ini sebenarnya nyala Cuman Backlacknya juga bermasalah Pokoknya banyak Dan ini PR Dan dia Naruh keterangan Di OLXnya itu Gue lupa sih Karena ini udah lama banget Gue beli Ini kalau gak salah Dia bilang katanya Overcharging Dan Terus Sempat main game Kata dia Main game sambil ngecas gitu Pokoknya overcharging lah Istilahnya ditaruh Di iklan dia itu Yaudah gue sih Gak percaya gitu aja Langsung gue beli aja Buat emang Buat kanibalan Yang penting ketika gue pegang Oh ini beratnya sesuai Ya karena gue udah Biasa megang iPhone Yang kopong Dan yang lengkap Jadi gue Udah ada lah Feeling-feelingnya dikit Buat ngebedain Oke ini lu bisa lihat Beberapa baut di bagian buzzer Untuk dinamo getarnya itu Juga gak ada bautnya Cuy Lu bisa lihat di bagian pojok Kiri atas Bahwa bautnya juga Udah gak ada Kalau lu yang bener-bener awam Bukan ngebongkar Ya mau gak mau Lu harus Sinkronisasi dengan Tukang servis Dengan kank servis Ini harganya berapa Jasanya berapa Dan Saran buat gue nih Saran buat gue Buat lu ya Kalau lu emang bener-bener Beli iPhone matot Dan bener-bener lu pake Itu Kemungkinan lu Untung itu mungkin 5% atau 10% kali ya Kalau menurut gue ya Karena ketika orang HPnya matot Itu lebih cenderung Dibawa ke tukang servis dulu Cuy Dan baru dijual Kalau emang gak bisa Diservis Atau biaya terlalu over Harga servisnya Lebih saya lihat disini Kamera Kameranya berdelebu kan tadi Mau gak mau Gue harus ngeluarin duit lagi Buat kamera Taruh lah gue gak bisa bongkar Kalau gue gak bisa bongkar Berarti gue ngeluarin duit Sekitar 150 ribu Mungkin ya Kalau sekarang gue udah lupa Harga berapa Atau 200 ribuan Buat jasa perbaikan kameranya aja Itu udah termasuk Jasa dan biaya spare part ya Dan lebih marahnya lagi Itu gak original Dan mau gak mau Ya emang lu beli HP Gak ada kameranya gitu Iya ngapain lu beli HP kan Kalau kamera juga gak ada Ngapain lu beli iPhone Mendingan lu beli HP lain Jadi menurut gue Kalau lu beli iPhone murah Dan bener-bener Pengen lu pake gitu Pengen lu buat pake harian Menurut gue Ya itu ada banyak banget sih Ada banyak banget Yang harus lu pertimbangin Dari segi biayanya ya Jadi Untung Atau gak beli iPhone Tergantung orang ya Kalau emang buat kanibalan Ya jelas untung banget Ini Gue taruh satu contoh deh Di iPhone Matot itu Ada beberapa IC Yang dijual itu Harganya bisa 300 ribu 400 ribu Dan termasuk jasa Dan Itu cuan banget Kalau buat dipake Kekang service Jadi Ketika lu Mikir Ah ini ada iPhone Murah nih Terus lu beli Itu bukan berarti iPhone itu murah dan worth it Buat dibeli Enggak Itu ada kriteria tersendiri Orang tertentu aja Yang jadiin iPhone itu jadi cuan Kayak Lu pemakai Dan lu beli Lu gak bakal untung cuy Kecil lah Kemungkinan untungnya Karena di luar sana itu Banyak orang Punya HP Kalau rusak Dimenerin dulu Kalau gak bisa Baru dijual Dari pada rugi Atau dari pada jadi pajangan Mendingan dijual Oke mungkin Itulah video Gue mengenai iPhone murah Gue gak tau Video ini Bakal Apa ya Bakal Bermanfaat Atau enggak Bermanfaat banget Atau enggak buat lo Tapi Gue timbul buatan Buat nyet video ini Karena banyak buat DM Nanyain dengan hal-hal mirip Seperti itu Oke mungkin Sekian aja video gue Mengenai iPhone 100 ribuan Kalau ada yang kurang dari video ini Komen aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax